Membisa dampak dari perubahan iklim ribuan hektare sawah di Jawa Barat terkena banjir, kekeringan, dan longsor. Bahkan 874 hektare sawah terkena pusok. Karena pemerintah Pemprov Jabar tengah meneliti kemungkinan membuka lahan pertanian baru dan lahan tidur. Terungkap pusai rapat terkait pangan di gedung sate kota Bandung setidaknya 6.299 hektare lahan sawah di Jawa Barat terkena banjir. Kekeringan, longsor, dan 874 hektare pusok akibat dampak perubahan iklim. Hal tersebut terutama terjadi di Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Ciamis. Agar produksi beras tahun ini minimal sama dengan tahun lalu, pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah meneliti kemungkinan membuka lahan baru. Dan karakteristiknya, tanahnya apakah bisa untuk mandi atau udara itu juga. Kami sudah meneliti itu juga. Jadi, berbagai kemungkinan kami rupayakan agar produksi tahun ini minimal sama dengan tahun lalu. Sementara itu, menurut Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat, Dadan Hidayat, pihaknya pun mencoba menginventarisasi potensi lahan sawah tada hujan dan pempanisasi. Menurutnya, Jawa Barat memiliki potensi 300 ribuan hektare sawah tada hujan. Juga kita akan mencoba menginventarisasi potensi lahan tada hujan, lahan sawah tada hujan dan pempanisasi. Kalau itu kita sudah punya datang ke 300 ribu hektare. Nah, kalau itu bisa dimanfaatkan untuk tanam, tanam yang satu kali dibuat dua kali, kita punya potensi untuk 300 ribu hektare. Itu bisa kita tingkatkan untuk tanam menjadi dua kali. Yang satu kali menjadi dua kali, yang dua kali menjadi tiga kali. Meski terdampak iklim yaitu El Nino, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat memastikan, Jawa Barat mengalami surplus panen padi pada April hingga Juni, karena bergesernya masa tanam padi dari Oktober menjadi Desember. Pada April 2024, Jawa Barat akan panen setidaknya 5,7 ton gabah kering giling per hektare dari 200 ribuan hektare lahan sawah.